Intro Sehari setelah melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka kasus sabu di 2 tempat yang berbeda, jajaran Polres Tolitoli kembali menggagalkan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di pelabuhan Dede Tolitoli. Penangkapan tersebut terjadi setelah Kapolres Tolitoli membentuk tim gabungan Satres Narkoba, Satres Krim dan Satintelkam serta Polsek Baolan guna menangkap laku yang menumpangi kapal Pelni Bukit Sigunta. Menurut Kapolres Tolitoli AKBPM Iqbal, pada saat melakukan penggeledahan terhadap tas tersangka seorang pria berinisial ID dan seorang wanita berinisial SK, di dalam tas belanja berwarna hijau putih berisi botol minuman dan makanan ringan, petugas juga menemukan barang bukti berupa satu paket besar serbu kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat sekitar 500 gram. Sehari sebelumnya Polres Tolitoli juga berhasil mengamankan 6 tersangka dengan barang bukti 4,76 gram sabu dan uang tunai sebesar Rp6.350.000 beserta satu paket sabu juga uang tunai senilai Rp700.000. Dari Tolitoli, meliputan Triberata TV, salam Triberata.